Buang naturalisasi, beli seluruh pemain timnas Vietnam untuk bisa bersaing Malaysia dikritik pedas, gara-gara masih sangat percaya kepada pemain timnas naturalisasi Model yang sudah ditinggalkan Shin Taeyong untuk timnas Indonesia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar kami semakin bersemangat Dan channel ini semakin berkembang untuk memberikan ini seputar update seputar dunia olahraga Dan kalau Anda sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Masalah seputar pemain, naturalisasi terus menjadi pergincangan hangat ex-pemain dan pakar sepak bola Malaysia Hal itu terjadi menyusul penampilan buruk para pemain naturalisasi itu untuk timnas Malaysia Dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni, Emirat, Arab Malaysia akhirnya finish di urutan ketiga kelas main akhir grup B Tukaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan nilai 12 dari laga ke 8 laga Masih lebih baik dari Thailand yang meraih nilai 9 dan timnas Indonesia yang hanya meraih poin 1 Namun impian Malaysia untuk melaju keputaran ketiga atau fase terakhir perebutan tiket Piala Dunia 2022 di Qatar, Musnah Dunia Emirat, Arab dan Vietnam yang berhasil lolos keputaran ketiga kualifikasi itu Nantikan video menarik kami selanjutnya Dan salam olahraga